Kajian Kitab Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi Allah fa huwal muhtad Wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursida Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yudlil alaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azima Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'du innastakal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syara'al umur muhjathatuhat Wa kulla muhjathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finna' Ikhwati wa akhwad Rahimani Allah wa iya'kum Qala'al imam al-Bukhari Rahimahullah Babun uksuhum mimma talbisun Bab Pakaikan mereka pakaian Seperti yang kalian pakai Seperti pakaian yang kalian pakai An'ubadata binil walid bin'ubadah bin samid Radial Qala' dia berkata Kharajitu ana wa abi Natlubul ilma fi hadhi al-hay Minal ansar Qabla ayyahliku Aku dan ayahku Pergi menuntut ilmu Di kampung ini Di kampung orang-orang ansar Maksudnya para sahabat Al-ansari Sebelum mereka banyak yang wafat Sebelum mereka wafat Fakana awaluman lakina Abayasar Sahabat yang pertama kami temui Yaitu sahabat yang bertemu Pertama sekali dengan kami Yaitu Abu Yasar Sahiban Nabi Salallahu alaihi wasalam Sahabat Nabi Salallahu alaihi wasalam Wa ma'ahu gulamun lahu Bersamanya ada seorang Hamba sahaya Miliknya Maksudnya Hamba sahaya milik Abu Yasar Wa ala abiyasar Burdatun Wa ma'ari Wa ma'afiriyun Wa ala gulamuhu Burdatun Wa ma'arifi Abu Yasar Memakai Burdah dan ma'afir Ini burdah Yaitu Pakaian Salah satu jenis pakaian Konon kabarnya Dari negeri Yaman Ma'afir Ma'afiri ini Pakaian Antum Tau Jubah orang Arab Untuk luar Dia itu kan sebenarnya Kainnya panjang Ya Kainnya panjang Kemudian ditekuk Tengah-tengahnya ada belah Di atas di Jain Itu aja Kemudian bagian ujung Dibuat lubang untuk masuk tangan Jadi dia kalau dibentuk hanya empat Ya Kalau dibentuk ada segi empat Jadi dia Nah gini lah ya Perhatikan Gini Ini kain panjang lah Ditekuk begini Nah begini jadinya Sudah Ada belahan depan Bagian bahu dijahit Tinggalkan untuk leher Tinggalkan untuk leher Ini kan belah nih Ini gak dijahit Bagian ujung disini Dibuat bolong Disini dibuat bolong Untuk masuk tangan Gitu aja Itu Al-Ma'afiri Namanya Bisa tuh bayangkan kan Itu model Model jubahnya Untuk pakaian luar Amba sahayamu Kamu berikan Ma'afir kamu kepada dia Ma'afirnya Baju peta Kamu ambil burdahnya Pakaian lah kita katakan Kamu ambil burdahnya Kamu berikan Ma'afir kamu Pakaian luar tadi Atau 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 Pakaian luarnya Ma'afirnya Kamu ambil Sementara Kamu ganti Dengan burdah kamu Kanat Alaika Hullatun Wa'alayh Hullah Berarti Kamu punya Pakaian Memakai Pakaian Hullah Dan dia juga Memakai pakaian Hullah Hullah itu Ikhwah Pakaian Tidak dikatakan Hullah Ini salah satu Tafsir Tidak dikatakan Hullah Kecuali Pakaian itu Sepasang Atas Bawah Sepasang Kalau bahasa kita Satu setel Satu setel Misalnya Kalau kita Biasanya Yang seragamnya Atas bawah Contoh yang Paling dekat Itu Pakaian Umroh Untuk laki-laki Itu ada Dua potong Pakaian Satu selendang Untuk menutupi Badan bagian Atas Yang satu Lagi Kain Sarung Untuk Menutupi Bahagian Badan Yang Bagian Bawah Menutupi Badan Yang Bagian Bawah Kan Seragam Tuh Umumnya Atas bawah Sama Itu juga Bisa dikatakan Hullah Jadi Hullah Adalah Pakaian Satu set Dan biasanya Dua potong Lantas Abu Yasar Ini pun Mengelus Kepalanya Mengelus Kepalanya Yang dimaksud Kalau Kepalanya Mengelus Kepala Hamba Sahayanya Yang bersama Abu Yasar Ingat Ini ada Empat Orang Ya Ada Empat Orang Yaitu Ubadah Dan Ayahnya Ingat Ubadah Dan Ayahnya Pergi Ke kampung Yang didiami Oleh orang-orang Ansar Untuk Menuntut Ilmu Yang pertama Dia ketemu Sahabat Yang bernama Abu Yasar Sahabat Abu Yasar Ini Bersamanya Ada Seorang Hamba Sahaya Atau Pembantunya Jadi Empat Orang Teritanya Ada Empat Orang Kemudian Ubadah Memberikan Ide Ataupun Saran Wahai Amin Amin Artinya Dia Menujuk Ucapannya Dia Tujukan Kepada Abu Yasar Seandainya Engkau Ambil Burdahnya Dia Maksudnya Burdah Hamba Sahayanya Kamu Ganti Dengan Ma'afir Kamu Atau Kamu Ambil Ma'afir Dia Kamu Gantikan Dengan Burdah Kamu Berarti Kamu Kamu Dan Dia Anda Dan Dia Maksudnya Abu Yasar Dan Pembantunya Sama-sama Maka Hullah Hullah Itu Pakaian Sepasang Dua potong Pakaian Satu set Lantas Abu Yasar Pun Mengelus Kepalanya Mengusap Kepalanya Kepalanya Siapa Ini Kepalanya Sendiri Atau Kepalanya Ayahnya Si Si Apa Namanya Si Ubadah Yaitu Walid Atau Kepalanya Si Walid Atau Kepala Hamba Sahayanya Karena Ada Empat Kepala Disitu Kan Kalau Dia Mengusap Kepalanya Juga Fama Sahabi Roshih Kalau Dia Mengusap Kepalanya Si Hamba Juga Fama Sahabi Roshih Kalau Dia Mengusap Kepalanya Walid Fama Sahabi Roshih Juga Tapi Umumnya Ini Yang Diusap Adalah Kepala Anak Kecil Mungkin Kepala Orang Tua Bapaknya Si Ubadah Bin Walid Bapaknya Si Ubadah Siapa Walid Diusap Kepalanya Enggak Etis Berarti Tinggal Dua Tapi Kalau Roshih Bisa Semua Fama Sahara Roshih Kemudian Dia Pun Mengusap Kepalanya Nya Disini Kembali Ke Siapa Kembali Kepada Orang Yang Paling Dekat Siapa Kira Kira Yang Paling Dekat Duduknya Gitu Demikian Bisa Budha Bisa Kepala Si Walid Ya Ingat Disitu Ada Berapa Orang Tiga Empat Walid Dan Ayahnya Si Walid Yaitu Siapa Ubadah Tengok Bukunya Kalau ada Punya Buku Si Walid Ayahnya Walid Abu Yasar Sahabat Dan Hamba Sahayanya Maka Dia Pun Mengusap Kepalanya Bisa Kepala Si Hamba Sahaya Bisa Kepala Si Walid Yang Memberikan Ide Tadi Itu Yang Memberikan Saran Ingat Yang Memberi Saran Yaitu Yang Memberi Saran Kepada Abu Yasar Si Walid Allahumma Barik Fih Ya Allah Berkatilah Dia Ya Ibn Akhi Wahai Anak Saudaraku Wabasara Aynaya Hatan Wasami'a Udhunaya Hatan Wawa'ahu Kalbi Wa'asyara Ilamanati Kalbi Dia Berkata Wahai Keponakanku Sungguh Kedua Mataku Ini Sudah Langsung Melihat Kedua Telingaku Ini Langsung Mendengar Dan Aku Sudah Pahami Jadi Kalau orang Arab Dulu Dia Katakan Saya Sudah Paham Kalau Orang Sekarang Nunjukkan Sudah Paham Kepala Sudah Paham Gimana Biasanya Kalau Menyatakan Sudah Paham Gini Saya Sudah Paham Atau Saya Sudah Paham Ya Terserahlah Paham Dan Saya Sudah Memahami Dia Menisahkan Kedadanya Ke Arah Jantungnya Nabiya Sallallahu Assalam Ya Kul Bahwasannya Nabi Sallallahu Assalam Pernah Berkata Pernah Bersabda Jadi Yang Dimaksud Dengan Sungguh Telah Kulihat Telah Kudengar Maksudnya Kepada Nabi Sallallahu Assalam Beliau Mengatakan Atimuhum Mimma Ta'kulun Atimuhum Mimma Ta'kulun Berikan Mereka Makan Dengan Makan Yang Kalian Makan Hum Disini Maksudnya Hamba Sahaya Kalian Berikan Hamba Sahaya Kalian Makan Dengan Makan Yang Kalian Makan Waksuhum Wa'albisuhum Mimma Talbisun Berikan Mereka Pakaian Seperti Pakaian Yang Kalian Pakai Wa'kana An U'tiyahu Min Mata'id Dunya Ahwana Alaya Min Ayyak Huda Min Hasanati Yawm Al-Qiyamah Sungguh Aku Memberinya Harta Dunia Maksudnya Memberikan Kepada Hamba Sahaya Sungguh Aku Memberikan Dia Harta Dunia Itu Lebih Ringan Ketimbang Nanti Dia Di Hari Kiamat Mengambil Kebaikan Kebaikanku Kita bahas Satu persatu Kalimat Perkalimat Disini Ubadah Bin Walid Bin Ubadah Bin Somid Berarti Yang Punya Cerita Ini Yaitu Cucunya Seorang Sahabat Ubadah Bin Somid Nah Dengarkan Sahabat Ubadah Bin Somid Cucunya Ubadah Bin Somid Bercerita Dahulu Aku Dan Ayahku Dahulu Aku Dan Ayahku Pergi Berdua Untuk Menuntut Ilmu Di kampung Ansor Ini Yang dikatakan Ansor Yaitu Sahabat Yang Memang Bernomisili Di Madinah Yang Mereka Menolong Sahabat Sahabat Muhajir Muhajirin Yang Pindah Dari Mekah Ke Kota Madinah Makanya Sahabat Sahabat Muhajirin Ansor Ini Sahabat Sahabat Yang Memang Mendapat Rekomendasi Langsung Dari Allah Subhanahu Allah Allah Menyebutkan Wassabiquun Al-awwaluna Minal Muhajirin Wal Ansor Disebutkan Walladzina Taba'uhum Bi'ihsan Radiyallahu Anhum Maradu'an Dan Orang-orang Terdahulu Dari Kalangan Muhajirin Dan Ansor Dan Orang-orang Yang Mengikuti Orang Muhajirin Ansor Sungguh Allah Ridho Kepada Mereka Mereka Juga Ridho Kepada Allah Ini Keistimewaan Orang-orang Muhajirin Dan Ansor Yang langsung Mendapat Rekomendasi Dalam Al-Quran Dari Allah Rabbul Alamin Dan Orang-orang Ansor Ada punya Kampung Disitu Rata-rata Orang Ansor Berarti Sahabat Karena Selain sahabat Gak ada Ansor Muhajirin Ansor Itu Hanya Nisbat Kepada Sahabat Yang Di Madinah Dan Yang Berhijrah Ada pun Sahabat Yang Ada Di Yaman Sahabat Yang Ada Di Dimanalah Selain Muhajirin Ansor Selain Madinah Dan Mekah Yang Pergi Hijrah Mereka 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 Tidak Dikatakan Orang-orang Muhajir Atau Muhajirin Yang Pergi Dari Kampungnya Ke Madinah Misalnya Berarti Kampung Yang dimaksud Kampung Orang-orang Muhajirin Berarti Walid Dan Ayahnya Walid Dan Ubadah Dan Ayahnya Al-Walid Barang Anak Bapak Pergi Ke Kampung Orang-orang Ansor Ngapain Natlubul Ilm Kami Menuntut Ilmu Qobla An Yah Luku Yah Laku Sebelum Orang-orang Ansor Ini Meninggal Berarti Dua Ayah Anak Ini Memang Orang-orang Pintar Mereka Tahu Ini Orang-orang Ansor Ini Bakal Bakal Wafat Terus Mereka Itu Banyak Memiliki Segudang Ilmu Yang Harus Kita Timba Dari Mereka Maka Anak Dan Ayah Ini Sengaja Pergi Kampung Orang-orang Ansor Yang Istimewanya Lagi Ayah Anak Berdua Cocok Yang Seringnya Itu Ayah Ngaji Anak 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 Ngaji Ayah Enggak Seringnya Makanya Jarang-jarang Ada Anak Dan Ayah Datang Ke Pengajian Yang Ada Itu Suami Istri Itu Ketemunya Di Pengajian Makanya Suami Kalau Enggak Enggak Juga Demikian Jadi Suami Istri Itu Biasa Tapi Ayah Dan Anak Barang-barang Pergi Pengajian Wah Luar Biasa Ini Pergi Pengajian Pergi Pengajian Mereka Tau Ini Orang-orang Ansor Bakal Wafat Bakal Wafat Maka Sebelum Mereka Wafat Dua Orang Ini Bahu Membahu Untuk Menuntut Ilmu Wah Luar Biasa Apalagi Kalau Anak Dengan Ayah Pergi Ngaji Biasanya Pulang Ngaji Anak Makan Apa Kita Ayah Kan Gitu Biasanya Fakana Awalu Man Lakiana Abu Yasar Yang Pertama Sekali Kami Bertemu Dengan Abu Yasar Radiyallahu Anhu Sahabat Abu Yasar Ini Dia Punya Kisah Unik Dia Penjual Kurma Tapi Enggak Madu Enggak Madu Dia Enggak Jual Cuman Penjual Kurma Gamis Himar Friends Himar Enggak Jual Dia Propolis Enggak Dia khusus Kebab Juga Enggak Dijual Kebab Dia khusus Menjual Kurma Khusus Menjual Kurma Spesialis Kurma Datang Seorang Perempuan Seorang Wanita Menawar Kurmanya Namanya Perempuan Kan Kemudian Setelah Ditawar Apa Kata Abu Yasar Kata Abu Yasar Yaitu Inna Fibaiti Tamron Ajwadu Minha Dia berkata Kepada Perempuan Ini Di rumah Saya Ada Korma Yang Lebih Bagus Kualitasnya Dibandingkan Ini Di rumah Tapi Kalau Saya Gak Tau Apa Panggilnya Adik Atau Ibu Gak Tau Tentulah Tentulah Anggap Adik Adik Kalau Adik Mau Ada Di rumah Gimana Ternyata Si perempuan Ini Tertarik Iyalah Saya Saya Mau Yang Itu Aja Bang Mau Ke rumah Yang Lebih Baik Pergilah Mereka Ke rumah Si Abu Yasar Antum Tau Apa Yang Terjadi Setelah Itu Ketika Mereka Masuk Masuk Rumah Kira Kira Apa Yang Terjadi Sebagaimana Yang Antum Bayangkan Yang Memang Agak Kotor Ketika Wanita Ini Masuk Ketika Wanita Ini Masuk Rumah Abu Yasar Masalahnya Abu Yasar Pun Langsung Mencium Si Wanita Ini Bukan Mahram Dia Itulah Bahayanya Ikhof Dinn Kalau Dua Dua Gitu Ini Pelanggan Masalahnya Pelanggan Kurma Begitu Masuk Abu Yasar Masuk Langsung Dicium Ini Wanita Tapi Itulah Yang Namanya Sahabat Langsung Dia Sadar Itu Dia Kalau Kita Enggak Sadar Dulu Dia Sampai Selesai Astagfirullah Itu Sudah Selesai Kalau Sahabat Tadi Begitu Dia Cium Ini Wanita Langsung Dia Tersadar Tersadar Dia Pun Menyesal Gak Tau Apakah Kurma Jadi Dibeli Atau Enggak Gak Ngerti Kita Ceritanya Sampai Sadar Apakah Masih Ada Apakah Tersadarnya Itu Setelah Terjadi Transaksi Jual Beli Kemudian Perpisahlah Mereka Atau Bagaimana Allah Menjelas Tersadarlah Abu Yasar Begitu Dia Sadar Dan Taubat Dia Datang Kepada Abu Bakar Minta Gimana Ini Solusinya Bagaimana Cara Bertaubat Dengan Yang Seperti Ini Kata Abu Bakar Abu Yasar Kamu Taubat Kepada Allah Bertakwa Kepada Allah Dan Rahasiakan Dan Rahasiakan Tapi Ternyata Dia Belum Puas Dengan Jawaban Abu Bakar Habis Begitu Aja Taubat Berahasiakan Dia Belum Puas Dia Datang Kepada Umar Dia Ceritakan Kisahnya Kemudian Ternyata Umar Bin Khotob Ternyata Umar Bin Khotob Menjawab Dengan Jawaban Yang Sama Dengan Abu Bakar Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dan Rahasiakan Aib Kamu Ini Rahasiakan Aib Kamu Ini Ternyata Dia Belum Juga Puas Ini Tidak Bisa Harus Tanya Langsung Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Bertemu Dengan Rasulullah Rasulullah Bertanya Seandainya Itu Terjadi Pada Keluargamu Gimana Adik Perempuanmu Beli Korma Disini Ada Di gudang Ada Korma Yang Bagus Sampai Di gudang Dikerjain Adiknya Atau Maknya Atau Istrinya Gimana Kalau Itu Terjadi Pada Keluargamu Betambah Menyesal Betambah Menyesal Abu Yasar Kemudian Apa Katanya Seandainya Aku Waktu itu Yang Kurasa Seandainya Aku Waktu itu Baru Masih Islam Seandainya Tapi kan Dah lama Masih Islam Hingga Akhirnya Karena Penyesalan Abu Yasar Ini Yang Luar Biasa Akhirnya Turun Ayat Tegakkan Soalat Tarafail Nahar Tarafail Nahar Wazulaf Minal Layl Yaitu Di Waktu Siang Dan Malam Karena Sesungguhnya Innal Hasanad Sesungguhnya Kebaikan Kebaikan Yudhib Bina Sayyid Bisa Menghapuskan Keburukan Keburukan Ini Merupakan Peringatan Untuk Orang-orang Yang Mau Mengingat Itu Surat Hud Ayat 114 Ayat Ini Turun Ya Ayat Ini Turun Ashab Wurudnya Kisah Abu Yasar Tadi Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apakah Ayat Ini Hanya Untuk Abu Yasar Kata Rasulullah Enggak Untuk Semua Kita Artinya Apa Ketika Kita Melakukan Satu Buatan Dosa Perbuatan Dosa Maka Perbanyaklah Perbanyaklah Berbuat Kebaikan 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 Akan Menghilangkan Keburukan Makanya Rasulullah Juga Pernah Bersabda Ittaquillah Haythuma Kunta Bertakwalah Kamu Dimanapun Kamu Berada Ikutilah Setelah Perbuatan Ikutilah Perbuatan Buruk Itu Dengan Perbuatan Baik Artinya Kalau Kalian Berbuat Buruk Tobat Perbanyak Buat Kebaikan Tamhu Perbuatan Buruk Perbuatan Baik Ini Akan Menghapuskan Perbuatan Perbuatan Buruk Dan Perlakui Dan Sikapi Manusia Dengan Akhlak Yang Baik Inilah Kisah Abu Yasar Jadi Ini Sahabat Yang Pernah Gara-gara Dia Turun Ayat Surat Hud Ayat 114 Itu Sahabat Yang Sekali Silap Mencium Seorang Wanita Begitu Tobatnya Gimana Dengan Orang Yang Berkali-kali Berkali-kali Allahu'alam Na'udzubillah Mindalik Hati-hati Tapi Walaupun Berkali-kali Kalau memang Sudah Tobat Berbuatlah Sebagaimana Yang dilakukan oleh Abu Yasar Bukan Hanya Mencium Pegang Sekarang kan Anak-anak muda Sekarang Kalau Kalau pacaran Gak pegang Mana hot Ya kan Mana sah Pacarannya Lebih Parah Jauh Lebih Parah Ketimbang Orang-orang Dulu Pacaran Orang Dulu Pacaran Mungkin Jauh-jauh Sekitar Duduk Bareng Sekarang Enggak Boncengan Aja Lebih Rapat Orang Pacaran Boncengan Dengan Laki-lakinya Dengan Cowoknya Ketimbang Seorang Istri Dengan Suaminya Iya Suaminya Istri Enggak Gitu Rapat-rapat Diantaranya Ada Dikarenakan Ada Anak Tengah Ada Anak Itu Diantaranya Juga Tapi Ketika Belum Punya Anak Juga Enggak Rapat Itu Tapi Sekarang Masya Allah Dahulu Kalaupun Dia Boncengan Dengan Pacarnya Itu Enggak Berani Enggak Diantar 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 Yang Ini Seceweknya Pergi Sini Pulang Sekarang Sampai Kedepan Rumah Sampai Ke Ruang Tamu Seperti Melepas Sebuah Apa Namanya Sebuah Amanah Ini Amanah Sudah Saya Pulangkan Memang Calon Menantu Hebat Pemegang Amanah Astagfirullah Tengok Pak Enggak Kurangkan Hidungnya Tetap Ada Dua Lobang Ketangannya Seolah Itu Sebuah Restu Padahal Itu Sebuah Zina Perzinahan Yaitu Zina Disini Artinya Zina Hati Sudah Kita Kembali Kepada Hadis Yang pertama Kami Bertemu Dengan Abu Yasar Yang cerita Tadi Sahiban Nabi Dia bersama Hamba Sahayanya Abu Yasar Burdah Abu Yasar Itu Punya Kain Burdah Dengan Ma'arif Ma'afiri Lantas Ubadah Ubadah Bin Walid Disini Ubadah Bin Walid Bin Ubadah Bin Somid Jadi Nama Kakek Sama Dengan Nama Cucu Kalau Dahulu Biasa Bahkan Ada yang Seorang Ulama Kita Ali Bin Ali Bin Ali Bin Ali Bin Ali Itu Ali Semua Dia sangat Mengagumi Yang namanya Ali Ada yang Muhammad Saya punya teman saya Orang Nigeria Anaknya 10 Semua Muhammad Semua Muhammad Laki-laki Hanya saja Muhammad Awal Muhammad Sani Muhammad Salis Muhammad Robi Dan teman saya ini Muhammad Tasik Muhammad yang ke-9 Jadi kita Manggilnya Tidak Muhammad Tapi Tasik Yang ke-9 Maknya Atau bapaknya Manggilnya siapa Tasik Salis Nah gitu Itu ide bagus juga Kalau Antum Mencintai Nama Abdurrahman Abdurrahman Awal Hadir Masya Allah Itu kan Demikian Jadi Ini sahabat Cucu Dengan kakek Sama Kalau kita kan Biasanya cari Nama anak Kalau bisa Yang belum pernah Ada di dunia Kan gitu Maksudnya Kalau bisa Yang belum pernah Ada Siapa nama Abdullah Ada banyak kali Abdullah Muhammad Banyak kali Muhammad Cari nama Yang aneh Yang aneh Yang kira-kira Kesannya Soleh Tapi belum ada Kalau bisa Gabungan Nama-nama Nabi Jadilah Muhammad Isa Yaqub Ibrahim Yahya Misalnya begitu Jadi Itulah kondisi Kita Kita Tidak cerita Masalah Nama Kemudian Kata Ubadah Cucunya Ubadah juga Sahabat Rasulullah Wahai Paman Ya Ammi Ini baik Kalau kamu Berikan Kalau anda Berikan Burdahmu Kepada Pembantumu Dan kamu Ambil Baju Luar dia Ma'arifnya Ma'afirnya Atau Ma'afir kamu Berikan kepada dia Burdahnya kamu Ambil Jadi tukar Dengan demian Kamu Masing-masing Punya Hullah Hullah itu Dua pakaian Lantas Fama Sahara Sahuh Si Ubadah Bin Somid Kagum Dengan Ucapan Ubadah Tadi Ubadah Bin Walid Ini anak Cerdas Ya Memang Seharusnya Begitu Supaya Apa Supaya Pakaian Si majikan Sama Nilainya Dengan Pakaian Si pembantu Ataupun Si hamba Sahayanya Karena Kagumnya Diusap lah Kepala Kepala Siapa namanya Si 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 Ubadah Ubadah Bin Walid Dalam Riwayat Yang lain Fama Sahara Si Jadi Ada Dua Riwayat Ada Fama Sahara Sahuh Yang Kedua Fama Sahara Sahuh Fama Sahara Sahuh Fama Sahara Si Maka Beliau Pun Mengusap Kepalanya Kalau Kepalanya Yang dimaksud Berarti Kepala Hamba Sahayanya Kalau Fama Sahara Si Maka Dia Pun Mengusap Kepalaku Maksudnya Kepala Ubadah Bin Walid Tadi Kemudian Dia pun Berkata Allahumma Baraka Fik Allahumma Barik Fik Ya Allah Berkatilah Anak Ini Ya benar Akhi Wahai Keponakanku Sungguh Aku Melihat Langsung Dengan Kedua Mataku Mendengar Langsung Dengan Kedua Telingaku Dan Aku Pahami Langsung Pada Waktu Itu Apa Yang Dipahami Apa Yang Dilihat Dan Dengar Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Berkaitan Dengan Ide Ataupun Saran Dari Ubadah Bin Walid Tadi Dimana Rasulullah Pernah Mengatakan Ata'imuhum Berikan Berikan Dia Makan Sebagaimana Makanan Yang Kalian Makan Wa'albisuhum Wa'albisuhum Mimmatulbisun Mimmatalbasun Dan Pakaikanlah Mereka Dengan Pakaian Yang Kalian Pakai Ini Kan Perintah Ya Perintah Al-Amru Ya Kata Dilujub Bahwasannya Perintah Itu Menunjukkan Sebuah Kewajipan Apakah Makanan Yang Dimakan Oleh Seorang Majikan Harus Sama Dengan Makanan Yang Dimakan Oleh Si Pembantu Atau Hamba Sahaya Apakah Pakaian Yang Dipakai Oleh Si Majikan Harus Sama Kualitasnya Sama Mereknya Dengan Pakaian Yang Diberikan Kepada Pembantu Atau Hamba Sahayanya Para Ulama Disini Mengatakan Bahwasannya Hukumnya Yaitu Menunjukkan Linna Debi Sebaiknya Bukan Wajib Bukan Wajib Majikan Memberikan Pakaian Kepada Hamba Sahayanya Harus Sama Dengan Pakaian Yang Sama Dengan Makan Yang Sama Ini Hukumnya Bukan Wajib Tapi Hukumnya Sunnah Jika Dia Lakukan Berpahala Tak Dia Lakukan Juga Tak Masalah Itu Dik Kemudian Apa Komentar Daripada Abu Yasar Kata Beliau Rahiman Yallahu Iyakum Wa Kana An U'tiyahu Min Mata Id Dunya Ahwana Alaya Maksudnya Sungguh Sekarang Aku Berikan Haknya Dia Aku Berikan Haknya Dia Yang Sempurna Jangan Ada Yang Kurang Sungguh Itu Lebih Mudah Ya Lebih Mudah Lebih Ringan Min Ayyahu Zamin Hasanati Yomal Qiyamah Ketimbang Nanti Dia Akan Menuntutku Ketimbang Nanti Dia Akan Mengambil Kebaikanku Di hari Kiamat Ini Sama Seperti Kajian Yang Lalu Terkait Dengan Pukul Ya Seorang Majikan Jika Dia Memiliki Seorang Hamba Sahaya Dia Boleh Memukul Gak Masalah Dia Memukul Tapi Ingat Memukul Itu Ada Ketiga Kerirtia Kalau Kalau Pukulannya Lebih Ringan Ketimbang Kesalahan Si Sihamba Sahaya Maka Tak Berdosa Kalau Pukulan Setimpal Dengan Keburukan Ataupun Kesalahan Si Pembantu Maka Tidak Masalah Tapi Ingat Apabila Pukulan Lebih Berat Ketimbang Kesalahan Yang Dilakukan Maka Dia Nanti Akan Membalas Di hari Kiamat Akan Minta Kisos Di hari Kiamat Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Mengambil Kebaikan Kebaikan Nah Disini Juga Seperti Itu Ini Terkait Dengan Pakaian Dan Memberikan Makanan Abu Yasar Seorang Yang Warok Ketika Rasulullah Katakan Ketika Rasulullah Katakan Akiluhum Ataupun Ataimuhum Mimma Ta'kulun Berikan Dia Makan Sebagaimana Apa Yang Kalian Makan Walbisuhum Mimma Talbasun Berikan Dia Pakaian Dengan Pakaian Yang Kalian Pakai Melihat Ini Zohirnya Kan Harus Sama Zohirnya Harus Sama Maka Abu Yasar Mengambil Jalan Amannya Saja Lebih Baik Kupenuhi Hak Dia Ketimbang Nanti Dia Menuntut Haknya Di Hari Kiamat Karena Menuntut Hak Di Hari Kiamat Dia Tidak Akan Menuntut Makanan Dia Tidak Akan Menuntut Pakaian Tapi Yang Dia Kuras Adalah Kebaikan Kebaikan Inilah Kewaraan Abu Yasar Radiallahu Anhu Abu Yasar Itu Namanya Ka'ab bin Amr Ya Ka'ab Bin Amr Al Ansari Kemudian Di Khamidin Rahim Man Yallahu Iyakum Dalam Hadis Ini Juga Bagaimana Para Sahabat Mengagungkan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Berupaya Untuk Mengamalkan Hadis Beliau Dengan Semaksimal Mungkin Selanjutnya Anjabir Bin Abdillah Kala Dia Berkatakan Nabi Bahasanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mewasiatkan Agar Bersikap Baiklah Terhadap Para Hamba Berikan Mereka Makan Sebagaimana Apa Yang Kalian Makan Dan Berikan Dia Pakaian Seperti Pakain Yang Kalian Pakai Jangan Kalian Menyiksa Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam hadis Ini Sama Seperti Hadis Sebelumnya Memberikan Makanan Pakain Yang Setara Dengan Setimpal Setara Dengan Majikannya Namun Disini Ada Tambahan Sedikit Jangan Kamu Menyiksa Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menunjukkan Bahwasannya Tidak Boleh Sembarangan Seorang Majikan Itu Menghukum Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Sampai Menyiksanya Ini Tidak Dibolehkan Ketika Ketika Tidak Tidak Berani Menyiksa Seorang Bawahan Kita Ataupun Hamba Sahaya Kita Kita Sebenarnya Sedang Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedang Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sebagai Seorang Hamba Sahaya Tidak Akan Ada Yang Nolong Hamba Sahaya Itu Dia Adalah Orang Manusia Manungso Yang Kita Beli Yang Kita Miliki Kita Boleh Katakan Kamu Bekerja Kamu Bekerja Duitnya Store Boleh Kamu Bantu Saya Di rumah Boleh Silahkan Karena Dia Pemilik Pemilik Milik Memilik Progratif Si Hamba Kalau Dia Sudah Tidak Suka Dia Bisa Jual Si Hamba Sahaya Itu Dia Ikhwah Perhatikan Perlakuan Islam Terhadap Hamba Sahaya Seperti Itu Memberi Dia Makan Dan Pakaian Yang Kita Makan Bagaimana Dengan Perlakuan Kita Terhadap Pembantu Pembantu Rumah Tangga Terhadap Pegawai Pegawai Kita Yang Notabeninya Bukan Hamba Yang Jelas Mereka Derajatnya Jauh Di Atas Hamba Hamba Sementara Pembantu Pembantu Kita Pegawai Pegawai Kita Dia Orang Merdeka Atau Ajir Orang Yang Kita Sewa Untuk Membantu Kita Melaksanakan Pekerjaan Yang Menjadi Beban Kita Karena Kalau Kita Bisa Melaksanakan Sendiri Tidak 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 Mau Kita Meminta Orang Lain Ataupun Menggaji Orang Lain Untuk Menyelesaikan Masalah Kita Ataupun Pekerjaan Kita Mengapa Seorang Ibu Rumah Tangga Dia Rela Mengeluarkan Uang Untuk Menyewa Seorang Pembantu Kenapa Karena Pembantu Itu Akan Membantu Urusan Rumah Tangga Dia Mungkin Dia Tidak Sempat Masak Maka Dia Sewa Tukang Masak Chefnya Mungkin Dia Tak Sempat Menyapu Rumah Maka Dia Sewa Orang Untuk Menyapu Rumahnya Demikian Atau Kita Punya Perusahaan Kita Punya Perusahaan Kita Kewalahan Mengerjakannya Sendiri Misalnya Kita Punya Sebuah Usaha Pelanggannya Banyak Permintaannya Banyak Sementara Kita Tidak Sanggup Menyediakan Barang Permintaannya Order Terlalu Banyak Sementara Barang Yang Mau Kita Jual Tidak Mencukupi Orderan Orang Tidak Sanggup Maka Kita Sewalah Orang Sebagai Pegawai Kita Untuk Memperbantu Kita Agar Produk Kita Ini Bisa Semakin Banyak Demikian Maka Orang Ini Dikatakan Termasuk Pembantu Kita Tapi Biasanya Bukan Sebut Pembantu Disebut Pegawai Sebenarnya Pembantu Juga Biasanya Kalau kita Sebutan Pembantu Ditujukan Kepada Urusan Rumah Tangga Kalau Di selain Rumah Tangga Kita Sebut Dengan Pegawai Pada Hakikatnya Pembantu Juga Dia Atau Orang Yang Disewa Atau Honorer Sama Itu Jadi Antun Pembantu Rumah Tangga Antun Sebagai Pejabat PNS Antun Sebagai Honorer Antun Sebagai Outsourcing Sama 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 Pembantu Itu Jadi dalam Masalah ini Perlakuan Terhadap Mereka Ini Tentu Harus Lebih Ketimbang Perlakuan Terhadap Hamba Sahaya Perlakuan Terhadap Hamba Sahaya Rasul Tekankan Yaitu Apa Kata Beliau Yaitu Kan Nabi S.A.W. Yusi Bil Mamlukina Khairon Nabi S.A.W. Mewasiatkan Kepada Orang-orang Agar Bersikap Baik Terhadap Hamba Sahaya Jadi ingat Pembantu Itu bukan Hamba Sahaya Bukan Hamba Sahaya Terkadang Kita bisa Tega Dengan Pembantu Rumah Tangga Kenapa Tiga Dia pasrah Mengapa Karena Dia butuh Duit Dia butuh Duit Untuk Makannya Untuk Sekolah Anaknya Ketika Kita Membebani Dia dengan Dengan Kerjaan Yang Sebenarnya Bukan Kerjaan Dia Kalau Enggak Kita Pecat Kita Bisa Cari Pembantu Yang Lain Dia Enggak Mau Harus Pasrah Ini Zolim Dia Akan Tuntut Nanti Di Hari Kiamat Di Dunia Enggak Bisa Dia Menuntut Tapi Di Hari Kiamat Dia akan Menuntut Ingat Yang Dia Tuntut Bukan Gaji Lembur Majikan Mandore Gaji Lembur Mana Kemarin Kan Pulang Jam 5 Selalu Dipaksa Jam 8 Mana Gaji Lembur Kebaikan Kita Dikuras Jadi Orang Orang Yang Terzolimi Yang Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Terhadap Orang Menzolimi Dia Tenang Nanti Di Hari Kiamat Di Hari Kiamat Giliran Anda Untuk Menguras Dia Bagi Mereka Yang Punya Wawenang Merasa Sekarang Dibawa Di Atas Angin Dia Punya Backing Dia Bisa Berbuat Apa Saja Dia Bisa Menjagal Apa Saja Sehingga Menjolimi Siapa Saja Ingat Anda Usia Anda Tutup Akan Tutup Dan Anda Akan Dituntut Nanti Di Hari Kiamat Itu Dia Sahabat Ini Sobhan Hanya Satu Hamba Saya Dia Tapi Khawatir Kalau Dia Menjolimi Hamba Sahayanya Sehingga Yang Dia Pakai Itu Yang Dipakai Hamba Sahayanya Gamis Yang Dia Pakai Itu Juga Kualitas Yang Diberikan Kepada Hamba Sahaya Kain Saru Yang Dia Pakai Itu Yang Dipakai Hamba Sahaya Begitu Covid Kan Ini Jarang Jarang Kalau Kita Biasanya Kalau Sudah Kita Kasih Upah Sudah Mau Dia Pakai Pakaian Mau gak Pakaian Urusan Dia Demikian Iqofiddin Makanya Para Ulama Mengatakan Ini Hukumnya Bukan Wajib Tetapi An-Nadbu Sunnah Tapi Perlu Perhatikan Sikap Nah Itu Dia Cerminan Sikap Seorang Muslim Terhadap Bawahannya Luar Biasa Makanya Iqofiddin Dimanapun Agama Islam Berkembang Maka Sedikit Kozoliman Disana Dan Orang Islam Sangat Minim Menzolimi Orang Yang Non Muslim Tetapi Di saat Non Muslim Menjadi Minoritas Yang Non Muslim Menjadi Mayoritas Sering Orang Islam Menjadi 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 Orang-orang Yang Tertindas Kenapa Mereka Agama Mereka Tidak Diajarkan Bagaimana Cara Bersikap Dengan Makhluk Allah Yang Lemah Mereka Tidak Diajarkan Dalam Islam Sama Bawasannya Bawahan Orang-bawahan Bisa Memberikan Suaka Kepada Orang Atas Sama Posisinya Demikala Iqofiddin Rahimani Allah Wa Iyakum Jadi Kita Bangga Dengan Agama Yang Kita Anud Karena Memang Luar Biasa Agama Kita Ini Luar Biasa Kalau Mereka Tau Keluar Biasaan Agama Kita Ini Mereka Akan Berbonung Masuk Dalam Islam Mereka Akan Katakan Mereka Akan Hapus Yang Namanya Radikal Dalam Dikaitkan Dengan Agama Islam Demikala Iqofiddin Rahimani Allah Itu Saja Bab Berikutnya Bab Sibab Bula Abid Bab Mencela Seorang Hamba Apa Ini Hukum Nanti Akan Kita Bahas Aku Luka Lihat Astagfirullah Halih Walaikum Walaikum Muslimin Innahu Walafur Magi Yang Mau Pertanyaan Silahkan Kirimkan Ke Pesan Singkat 0895 6113 27 7 7 8 Kirimkan Ke Nomor 0895 6 113 27 7 7 8 Ustadz Apabila Kerja Di BUMN Dan Melewati Jam Kerja Satu Hari Bisa 18 Jam Kerja Dan Tidak Ada Lembur Siapa Yang Ambil Kebaikan Saat Hari Kiamat Kelak Karena Mau Tidak Mau Harus Kerja Karena Pelayanan Masyarakat Padahal Zolim Ikhwah Ini Terkait Dengan Siapa Pemerintahnya Terkait Dengan Siapa Pemerintahnya Kalau Direktur Utamanya Direktur Utamanya Membuat Keputusan Seperti Itu Misalnya Ditambahlah Jam Kerja Untuk Menjaga Kestabilan Perusahaan Misalnya Tentunya Dia harus Bermusyawarah Dengan Pegawai-pegawainya Ini Gimana Ini Perusahaan Kita Sedang Mau Kolab Ini Atau Kita Berjibaku Untuk Mempertahankan Perusahaan Kita Kalau Tidak Bangkrut Kalian Bisa Jobless Bisa Gak Punya Kerja Bisa Pengangguran Mau yang Mana Mau Berjibaku Menyelamatkan Perusahaan Atau Bangkrut Bangkrut Gimana Kalau Pegawainya Kalau Pegawainya Mengatakan Kita Pertahankan Pak Perusahaan Kita Gak Apa Berarti Sudah Persetujuan Demikian Dan Ketika Ternyata Ada Keputusan Sepihak Ya Pihak Direksi Mengurunkan Memo Keputusan Bahwasannya Setiap Pegawai Bagian Keuangan Dan Bagian Ini Dan Segala Macam Ditambah Jam Kerjanya Dua Jam Udah Dua Jam Ketika Antum Tidak Setuju Antum Bisa Komplain Atau Tanya Kenapa Kok Tambah Dua Jam Seharusnya Pulang Jam 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 Antum Komplain Bertanya Kenapa Sebabnya Antum Tidak Setuju Silahkan Mundur Kalau Begitu Saya Minta Mengundurkan Diri dari Pekerjaan Boleh Silahkan Karena Tidak ada Pemaksaan Di sana Sama Seperti Antum Sebagai Pembantu Tugas Antum Suruh Masak Hanya Masak Tiba-tiba Disuruh Betul Genteng Ini kan Jauh Tadinya Kerjaannya Daratan Jadi Udara Antum Kalau Tidak Setuju Silahkan Mundur Pak Kalau Gitu Saya Tidak Mau Silahkan Tidak Masalah Jadi Sebenarnya Disitu Ada Kebebasan Tapi Ustadz Kalau Kita Mundur Tidak Punya Kerja Begitu Kalau Begitu Terimalah Alasan Perusahaan Tetapi Kalau Semata-mata Direkturnya Atau Direksinya Pihak Direksi Atau General Manajernya Atau CEO-nya Benar-benar Ingin Untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi Dia akan Menzolimi Dia akan Berarti Dia telah Menzolimi Pegawainya Dituntut Rame-rame Nanti Ya Akan dituntut Rame-rame Nanti Di hari Akhirat Makanya Antum Hati-hati Yang punya Direktur Antum Punya Bawahan Hati-hati Bawahan Itu Tidak Harus Rame Hofiddin Antum Jual Gamis Punya Satu Pegawai Hati Hati Jangan Sampai Menzolimi Dia Kalau Dia terzolimi Dia akan Nuntut Di hari Akhirat Ustadz 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 Bolehkah Kita Menggibahi Orang Kafir Rasulullah Sallallahu Assalam Ditanya Tentang Apa itu Ghibah Beliau Menjawab Al-ghibah Ghibah Adalah Zikruka Ahoka Bimayak Rohu Engkau Menyebutkan Menceritakan Tentang Saudaramu Tentang Cerita Yang Tidak Dia Suka Apapun Itu Apakah Dari Pekerjaan Bentuk Fisik Cara Jalan Suara Apa Saja Yang Dia Tak Suka Kalau Kita Sebut Sebut Dan Dia Tidak Ada Di Tempat Maka Itu Namanya Ghibah Disini Para Ulama Berbeda Pendapat Bagaimana Dengan Menggibahi Orang Kafir Sebagian Ulama Mengatakan Bahwasannya Gak Apa-apa Karena Konteks Hadis Menyebutkan Zikruka Ahoka Engkau Menyebutkan Tentang Saudaramu Bima Yakrohu Apa Yang Dia Tak Suka Al Mumin Akul Mumin Orang Mumin Saudara Mumin Yang Lain Orang Kafir Bukan Saudara Orang Mumin Bukan Saudara Orang Mumin Dari Disinilah Sebagian Ulama Mengatakan Tak Papa Menggibahi Orang Kafir Ada Sebagian Yang Lain Mengatakan Bahwasannya Tetap Tak Boleh Karena Penyebutkan Penyebutan Zikruka Ahoka Engkau Menyebutkan Tentang Saudaramu Bima Yakroh Sesuatu Yang Dia tak Suka Yaitu Khoroja Mahrojal Golib Umumnya Pada Saat Itu Ceritanya Itu Antar Sama Muslim Sehingga Rasulullah Menyebutkan Ahoka Kalau Sudah Penyebutan Satu Dalil Terkait Dengan Pada Umumnya Khoroja Mahrojal Golib Maka Tak Boleh Diambil Apa Namanya Tak Boleh Mengambil Mahfumu Kholafah Mahfum Kebalikannya Kalau Disebutkan Saudara Baru Tidak Boleh Kalau Bukan Saudara Kita Baru Boleh Tidak Begitu Tidak Boleh Diambil Mahfum Kholafah Contohnya Seperti Janganlah Kamu Makan Riba Yang Berlipat Ganda Kenapa Berlipat Ganda Apakah Lipat Ganda Itu Sebagai Sebab Hukum Sehingga Kalau Dia Berlipat Ganda Tidak Boleh Kalau Tak Berlipat Ganda Boleh Para Ulama Menyebutkan Berlipat Ganda Disitu Itu Bukan Sebab Hukum Tapi Itu Disebutkan Khoroja Makhraj Al-Ghalib Karena Umumnya Pada Waktu Itu Riba Dipraktekkan Dengan Berlipat Ganda Makanya Allah Menyebutkan Situasi Pada Saat Itu Bukan Sebagai Illa Hukum Bukan Sebagai Illa Tul Hukum Min Hayth Wujudan Wa Adaman Bukan Berarti Sebagai Sebab Hukum Kalau Ada Sebab Maka Ada Hukum Kalau Tak Ada Hukum Maka Tidak Ada Maka Kalau Tidak Ada Sebab Maka Tidak Hukum Demikian Yang Rojah Saya Cenderung Pada Zohir Hadis Cenderung Pada Zohir Hadis Dikruka Akhoka Ya Saudaramu Kalau Orang Kafir Karena Umumnya Kita Membicarakan Orang Kafir Yang Menyeleneh Aja Kalau Yang Lain-lain Urusan Kita Beli Beras Urusan Kita Banyak Dengan Kau Muslim Bukan Orang-orang Kafir Itu Allahu'alam Bissawab Ustadz Di kampus Saya Ada Mata Kuliah KKN Dimana Akan Pergi Mengajar Di Perkampungan Bagaimana Jika Lokasi Perkampungan Tersebut Melewati Batas Akhwat Safar Sedangkan Hal itu Malah Mata Kuliah Yang Wajib Tidak Diambil Yang Wajib Jika Tak Diambil Maka Tak Lulus Kuliah Caranya Anti Minta Antar Bapak Anti Atau Abang Anti Atau Mahram Minta Antar Ke Lokasi Tersebut Sehingga Orang Tua Anti Ataupun Mahram Anti Pastikan Tempatnya Aman Bersama Teman-teman Anti Sudah Dia merasa Aman Anti Tinggal Ngajar Di Pangkampungan Itu Nanti Ketika Sudah Selesai Kabar Di Orang Tua Mam Pak Besok Saya pulang Jeput Jeput Itu caranya Jadi Jangan Ngelengkang Kangkung Sendiri Aja Ke Kampung Itu Itu Kalau Memang Ternyata Apa Namanya Harus KKN Kalau Kedokteran Biasanya Intensif Intensif Jarang Dapat Yang Di Medan Nanti Dia Bisa Dapat Di NTT Di Lombok Bisa Dapat Dia Di Jawa Barat Misalnya Bisa Dia Dapat Di Riau Sementara Dia Domisili Di Medan Itu Gimana Jadinya Intensif Setahun Itu Kedokteran Dia Koas Setelah Koas Dia Ujian Kemudian Dapatlah Dokternya Dia Nggak Bisa Praktek Nggak Dapat Surat Izin Praktek Intensif Kecuali Setelah Intensif Satu Tahun Jadi Gaji Intensif Itu Tahun Kemarin 3.200.000 Atau 3.100.000 Per Bulan Entah Potong Pajak Tengah Nggak Nggak Tahu Itulah Dia Setelah Dapat Intensif Setahun Itu Yang Mempatkan Pemerintah Udah Barulah Turun Surat Izin Praktek Kalau Nggak Dia Nggak Boleh Praktek Walaupun Banyak Juga Mahasiswa Belum Selesai Intensif Sudah Praktek Nggak Boleh Karena Belum Ada Surat Izin Praktek Nggak Boleh Kalau Dia Ketahuan Oleh Pemerintah Bisa Dihukum Dituduh Sebagai Mal Praktek Setahun Di negeri Orang Yang Safar Itu Bagaimana Caranya Minta Antar Dengan Lo Punya Babe Udah Antar Kesana Selesai Nanti Pulang Bawa Atau Ada Cara Yang Lain Nikah Dulu Kalau Akhwat Jadi Dia Intensifnya Sama Suami Kan Asyik Bekerja Bersama Suami Jadi Setahun Itu Rasanya Bisa Cepat Berlalu Bahkan Kok Cepat Kali Ya Setahun Iya Tapi Kalau Jomblo Ya Bagaimana Buat Bagaimana Cara Menghapus Dosa Kesaliman Terhadap Manusia Ustadz Minta Maaf Datangi Dia Minta Maaf Kalau Ada Harta Yang Kita Ambil Pulangkan Kemudian Minta Maaf Jangan Minta Maaf Harta Tak Dipulang Pulang Itulah Caranya Kalau Dia Katakan Mungkin Pernah Kita Pukul Saya Enggak Mau Maafkan Sampai Saya Balas Bapak Silahkan Pernah Rasulullah Pernah Mengomongkan Kepada Sahabat Yang Pernah Kuzalimi Silahkan Balas Itu Dia Balas Silahkan Tapi Kan Dulu Bapak Pernah Nikam Saya Kalau Gitu Mohon Mohon Jangan Sampai Dibalik Ditikam Itu Ganti duit Ganti duit Upayakan Karena Kalau Sudah Di akhirat Lebih Susah Urusannya Urusannya Kenapa Dia Akan Menguras Kebaikan Kebaikan Kita Sangkin Lamanya Kita Lupa Kapan Betul Kemarin Kan Telah Kita Bahas Kezaliman Itu Ahsahullahu Wanasuh Allah Menghitung Kezalimannya Wanasuh Sementara Dia Sudah Lupa Jangankan Yang Menzalimi Yang Dizalimi Sudah Lupa Yang Menzalimi Yang Terzalimi Sudah Lupa Ahsahullahu Tapi Allah Tetap Menghitungnya Tetap Mencatatnya Wanasuh Tapi Mereka Sudah Lupa Jadi Wanah Kan Orang Bukan Nasia Allah Tidak Lupa Ustadz Saya Bukan Nasab Dari Ayah Saya Apakah Ana Tidak Wajib Berbakti Kepada Ayah Saya Gimana Caranya Jadi Itu Ayah Antom Ayah Ecek Ecek Cimana Ayah Tiri Oh Iqafidin Memang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Istimewa Yang Disebut Allah Allah Berwasiat Untuk Berbuat Baik Kepada Orang Tua Itu Adalah Orang Tua Kandung Yang Kita Mendahuli Dia Dibandingkan Yang Lain Ibu Demikian Juga Ibu Ibu Mereka Adalah Yang Melahirkan Mereka Bukan Ibu Tiri Makanya Dalam Bahasa Arab Ibu Tiri Itu Tidak Dikatakan Ibu Tapi Zawjatul Ab Istri Ayah Atau Imratul Ab Perempuannya Ayah Atau Ceweknya Ayah Itu dia Bukan Ibu Lantas Apakah Kita Tidak Berbakti Kepada Dia Kita Tidak Berbakti Kepada Dia Seperti Berbaktinya Kita Kepada Kedua Orang Tua Kandung Lantas Kita Kita Abaikan Saja Ustadz Oh Bukan Itu Juga Makan Dia Punya Hak Terhadap Kita Tapi Haknya Hak Kerabat Seperti Abang Seperti Kakak Seperti Adik Begitu Tidak Sama Seperti Orang Tua Kandung Antum Sebagai Suami Punya Orang Tua Punya Mertua Yang Yang Paling Berhak Terhadap Diri Antum Sebagai Seorang Laki Laki Suami Orang Tua Kandung Bukan Mertua Dan Istri Tidak Berhak Mengatakan Bang Apa Yang Abang Kasikan Kepada Orang Tua Abang Harus Abang Kasikan Juga Kepada Orang Tua Saya No Mertua Mertua Bukan Urusan Saya Mertua Bukan Urusan Kita Para Suami Gak Bisa Disamakan Dengan Orang Tua Kita Tapi Bukan Berarti Kita Abaikan Itu Dia Tapi Minta Sama Dengan Orang Tua Enggak Gak Sama Itu Dia Antum Harus Jelaskan Kepada Istri Antum Kalau Enggak Asyik Merajuk Tiap Hari Mama Abang Abang Kasih Mama Aku Tidak Itu Beda Tapi Kalau Bisa Dikasih Dua Dua Mantap Ini Juga Harus Difahami Oleh Para Istri Mertua Tidak Sama Dengan Orang Tua Jadi Kalau Dia Ayah Tiri Silahkan Berbakti Tapi Tidak Sama Dengan Orang Tua Bagaimana Batasun Kita Berbuat Baik Kepada Orang Non Muslim Berbuat Baik Selama Apa Saja Silahkan Selama Tidak Bertentangan Dengan Syariat Karena Allah Mengatakan La Yan Hakum Allahu An Illadhin Alam Yukatilukum Fid Dini Alam Yukrijukum Mindi Arihim Anta Barruhum Batu Kesitu Ilahim Allah Tidak Melarang Kalian Allah Tidak Melarang Kalian Berbuat Baik Dan Berbuat Adil Kepada Orang Orang Kafir Yang Tidak Memerangi Kalian Dan Tidak Mengusir Kalian Dari Kampung Kalian Allah Mencintai Orang Orang Yang Bersikap Adil Silahkan Berbuat Baik Kasih Apa Saja Silahkan Berbuat Baik Apa Saja Selama Tidak Bertentangan Dengan Syariat Sangkin Buat Baiknya Dia Kawan Natal Dia Pun Topi Natal Tidak Boleh Tetangganya Imblek Dia Pun Asik Gongsi Pacai Gongsi Pacai Tidak Boleh Tapi Imblek Ini Merupakan Hari Raya Budaya Tidak Hari Raya Orang Arab Madinah Yang Ditukar Rasul Sallam Dengan Idul Fit Itu Budaya Karena Tidak Ada Ibadah Disitu Hanya Tempat Mereka Bermain Bersenang Senang Tidak 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 Kalau Sudah Hari Raya Apakah Keagamaan Ataupun Budaya Tradisi Tidak Dibolehkan Apakah Orang Muslim Tersebut Nginap Di rumah Kita Atau Kita Beri Makan Itu Sama 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 Silahkan Makan Siapa Yang Beriman Terhadap Allah Dan Hari Akhirat Dia Muliakan Tamunya Walaupun Tamunya Kafir Jadi Bukan Kalau Tamu Kafir Kasih Air Putih Air Putih Separuh Separuh Air Pet Enggak Enggak ya Orang Muslim Muslim Sama Boleh Ditolak Enggak Masalah Terima Mau Ditolak Itu Mengenai Tamu Antum Terima Dan Tolak Itu Hak Antum Muslim Mau Kafir Sama Antum Lagi sibuk Di rumah Tiba-tiba Assalamualaikum Akhi Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Ada apa ini Iya Saya mau bertamu Aduh Afan lah Saya lagi sibuk Nanti aja Tiga minggu lagi Kemari Boleh Silahkan Gak masalah Tapi Kalau sudah Ayo Gak apa-apa Silahkan Berarti harus dimuliakan Kenapa Karena sudah diterima Sebagai Tamu Makanya Allah katakan Kalau dikatakan Kalau tua rumah Mengatakan Pulanglah Kalian Pulang Gak boleh baper Orang Jauh-jauh Datang Gak punya perasaan Gak terima Gak tahu Jangan baper Begitu merepet Tengah jalan Dia yang salah Kenapa Kenapa Dia gak Konfirmasi Dulu Ya kan Telepon Ustad Bagaimana Bentuk usaha Akhwat Untuk mencari Jodoh Kan sudah Sering Saya katakan Pada Antum Hubungi Dealer-dealer Terdekat Di kota Anda Berarti Antum Harus berkenalan Dimana Dealer-dealernya Itu Ya Hubungi Kontak Personnya Satu Kedua Kalau Antum Kalau Anti Punya Teman Yang Sudah Menikah Minta Tolong Ke Dia Ukti Uktikan Sudara Anafillah Lihatlah Saya sudah Kepala Tiga Masa Gak Kasian Boleh Minta Tolong Cari Jodoh Itu Ya Kalau gak Ada Suami Antih Juga Boleh Misalnya Yang kedua Misalnya Syukur Ya Gak Apa Alhamdulillah Lagi Cari Cari Juga Mana Tau Rezeki Misalnya Itu dia Ikhaviddin Saya yakin Suaminya itu Senang Insyaallah Masyaallah Mimpi apa Saya semalam ini Apa melihat Mimpi Sebelas Bintang Sujud Gitu Caranya Ikhaviddin Dan Satu hal Ikhwah Para akhwat Terutama Kalau Anti Menyukai Seseorang Suka Cinta Dalam Diam Suka Dalam Diam Artinya Dia suka Ikhwan itu Suka Di dalam Kegelapan Dia gak Tahu Mau dia Apain Rasa Cintanya Ini Karena Dia gak Tahu Itu Ikhwan Mau gak Dengan Dia Itu Permasalahannya Pertama Anti Bisa Mengajukan Diri Akhi Apakah Akhi Sudah Siap Nikah Saya Maulah Menjadi Pendamping Penyamping Anta Saya Mau Jadi Pendamping Kamu Sampai Kesurga Jangan Sampai Ke neraka Nolak Dia Tapi Kan Ini Terlalu Fulgar Saya Kira Gak Ada Akhwat Yang Berani Seperti Ini Maka Anti Bisa Cari Orang Ketiga Menanyakan Kira-kira Dia Suka gak Dengan Si Akhwat Ini Orang Ketiga Ini Juga Jangan Terlalu Polos Akhi Itu Akhwat Itu Suka Kali Gak Antum Antum Mau gak Sama Aja Meruntuhkan Harga Diri Si Antum Si Akhwat Itu Jangan Begitu Dipura-pura Antum Nikah Enggak Siap Ustadz Dengan Itu Mau gak Aduh Gelap Kali Ustadz Misalnya Misalnya Ya sudah Berarti Gak Jadi Katakan Kepada Si Uhti Itu Dengan Bahasa Yang Baik Beritakan Dengan Bahasa Polos Gelap Nanti Dia Benci Dengan Ikhwan Sekota Medan Sepertinya Uhti Belum Siap Nikah Bisa Juga Antum Menghibur Dia Tapi Saya Siap Gitu Juga Bisa Ya Moga Moga Kan Ustadz Bolehkah Mencabut Uban Karena Sangat Gatal Di Kepala Saya Enggak Tahu Apa Iya Uban Buat Gatal Saya Punya Uban Tapi Enggak Gatal Nanti Alasan Antum Gatal Itu Kutu Itu Mungkin Itu Bukan Uban Antum Harus Berbedakan Mana Gatal Karena Kutu Dengan Uban Saya Enggak Tahu Memang Dari Orang Tua Saya Dulu Juga Begitu Uban Gatal Tapi Saya Banyak Uban Enggak Ada Terasa Gatal Di Jenggot Di Kumis Enggak Ada Terasa Gatal Antum Punya Uban Tidak Ada Punya Uban Orang Ini Awak Sendiri Punya Uban Antum Punya Uban Ngaku Gatal Terpaksa Iya Terpaksa Iya Enggak Mungkin Mungkin Sampunya Belum Cocok Sabunnya Sampunya Belum Cocok Sebaiknya Dibotak Aja Botak Kalau Botak Kan Gak Bisa Cabut Hilang Gatal Insya Allah Ustadz Kalau Kita Sudah Memaafkan Orang Yang Menzalimi Kita Apakah Kita Diakhir Tetap Mengambil Hak Kita Enggak Kalau Sudah Dimaafkan Kita Enggak Mengambil Hak Kita Lagi Bahkan Kita Berharap Kita Memaafkan Kita Dimaafkan Juga Kesalahan Kita Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Terakhir Terakhir Apakah Di Alam Barzah Kezaliman Yang Kita Lakukan Kepada Orang Lain Akan Mendapat Balasan Yang Belum Sempat Meminta Maaf Namun Sudah Bertawbat Kezaliman Itu Kalau Kita Zalim Terhadap Orang Itu Harus Minta Maaf Gak Bisa Hanya Minta Ambul Kepada Allah Kalau Kezaliman Terhadap Orang Harus Minta Maaf Jadi Alam Barzah Tidak Bisa Menyelesaikannya Akhirat Nanti Menyelesaikannya Alam Barzah Gak Bisa Menyelesaikannya Yang Bisa Menyelesaikannya Nanti Di Hari Akhirat Persidangan Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberkahi Kita Semua Memberi Kita Inayahnya Dan Semoga Kita Tetap Istiqomah Di Atas Jalannya Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh